PAS PAMPRES Kemampuan mereka tidak kalah dibanding atlet-atlet generogawan profesional. Tidak hanya yang muda lho, yang tua-tua juga boleh ikut. Kategori yang diperlombakan sebanyak dua kategori, terbagi dalam 13 kelas, mulai dari usia di bawah 20 tahun hingga di atas 45 tahun. Kira-kira apa saja ya persiapan para peserta? Pertama, persiapannya apa aja nih mas? Meski diselenggarakan oleh PAS PAMPRES, warga biasa pun boleh ikut serta dalam event PAS PAMPRES Witness Turnamen 2013 ini. Ya, para penegak hukum dan pasukan pengaman presiden ini tentu wajib memiliki gaya hidup sehat dan bersih dari penggunaan obat terlarang. Sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat umum. Nah, disini pun juga kegiatan PAS PAMPRES ini sebenarnya juga tidak lepas daripada itu bahwa ibaratnya prajurit yang tangguh, prajurit yang sehat sendiri sebenarnya tidak bisa memberikan sesuatu kalau badannya sendiri tidak sehat. Jadi, bagaimana mau setia dan waspada kalau kitanya tidak setia dan waspada kepada diri kita sendiri. Acara yang baru diselenggarakan pertama kali ini dalam rangka menemukan semangat olahraga di masyarakat sekaligus melahirkan bibit-bibit baru dalam atlet bina raga. Semoga saja, kegiatan ini dapat membangun semangat berolahraga masyarakat Jakarta. Dia memiliki tubuh yang bugar dan juga performa lagi atlet siapa yang tidak mau. Tapi, alangkah baiknya jika ditempuh dengan cara yang alami tidak menggunakan obat pemacu pormat. Demi olahraga yang teratur, bahkan makanan yang sehat dan juga hidup yang sehat. Itu dia kuncinya. Dari Jakarta, Dian Mirza dan Dari Stefano melaporkan. Terima kasih.